Ini Uldi, konex saja Uldi dari Sarada disini Speednya Sarada memang gak nahan Kawan-kawannya, dikaton Alright, Naruto Random Battle balik lagi, hayo buddy Hari ini seperti biasa tentunya dengan full request dari kawan-kawan Dan apakah akan jadi Random Battle yang epic di Naruto kali ini Sambil kita menunggu seri terbaru yaitu Boruto X Naruto Ultimate Ninja Storm Connection Di 17 November nanti Dan disitu semua kartunya full banget ya Sampai ke era Boruto dan gue gak sabar tentunya ya Jadi tanpa berlama-lama langsung saja dengan Ultimate Ninja Storm 4 di seri ini Jadi ya, let's play and enjoy the game Special request dari Azedwe Dimana Itachi melawan Sarada Wadaw, ini Pona akan lawan omnya kawan-kawannya Last goal, first move dari Itachi Sudah menyentuh Sarada Dan disini Sarada belum melakukan penyerangannya Walaupun itu sedikitnya Jadi harusnya sih disini sudah pasti Itachi menang Tapi balik lagi Gue selalu mengingatkan bahwa ini adalah Random Battle Semua hasilnya itu Random banget kawan-kawannya Jadi mungkin tidak bisa terlalu memprediksi Tapi itu sakit banget untuk Sarada itu sendiri Jadi kayaknya ini bakal Wow, berat banget untuk Sarada Bisa memenangkan pertandingan ini Apalagi yang dilawan adalah Seorang Uchiha Itachi Salah seorang Uchiha yang jenius banget Di clan-nya gitu ya Salah satu lah dan ulti Tapi gagal saja Kalau berhasil itu harus seseru banget Dan udah lama juga gak ngeliat Sarada Disini kawan-kawannya Jadi ya let's go aja Jadi apakah bisa seorang Sarada melawan Tapi saya ingat gagal Batotsuka Blade-nya itu ultinya Itachi Harus jarak dekat ya Atau at least tersempuh Sedikit saja Itu langsung Boom Ya ulti Konek saja ulti dari Sarada disini Speednya Sarada memang gak nahan Gaman-gamannya Dikaton Langsung ditampol saja Lu bayangin ya Dan Sarada berhasil mengejar Ketertinggalan yang bahkan Terpaut cukup jauh ya Tapi sepertinya Itachi tidak Wow Itachi tidak rela ya Kawan-kawannya Mencoba mengejar ya Ini kalo sampe Itachi kalah Gue pikir mungkin mengalah kawan-kawan ya Ultinya Itachi gagal lagi Dan lagi Untuk ketiga kalinya Kalau tidak salah ya Dan sudah sama-sama Combang-camping disini Ulti Kalo ulti udah pasti Itachi meninggal ya kawan-kawan Lebih tepatnya kalah sih Waktu sudah berjalan satu menit saja disini Jadi Gila sih Kalo dilihat dari Sekarang sih Udah pasti Sarada ya Cuman Siapa tau Itachi bisa Wuh Connect dong Yap Sudah seimbang banget kawan-kawan disini Gila Baru battle pertama udah Wuh Saradanya Sekarang coy Ini sih harusnya udah Udah lah Yuk burulah yuk Yuk Sarada ulti Oh Sapi sayang sekali Dimenangkan oleh Uchiha Itachi Jadi langsung aja ke battle selanjutnya So let's go Special request dari Alkaputra Dimana Obito melawan Mazdara Dan gua memutuskan untuk Sama-sama mereka yang paling kuat Six fans Let's go aja Ada ulti Langsung dihajar sama Obito Dengan force mafunya Ulti Ini terlalu Sakit Banget Hmm Hmm Sudah kehilangan sekitar 35% Dari darahnya Madara Langsung aja dibalas Dengan combo yang Ya Terbilang connect juga Enggak sih Sebenernya Connect tuh maksudnya full Kawan-kawan ya Full combo Gitu ya Oke Oke Tuh kan selalu kebiasaan nih Abis ulti tiba-tiba kekejar Dengan Kombo-kombo Biasa aja Gua tuh gak terlalu paham ya Di komputer tuh selalu kayak gitu Kawan-kawan ya Tapi kita kembali ke pertandingan Wow detailnya sampai ada layar disana Kawan-kawan Tapi seperti ya Tidak begitu kelihatannya Oke Set Set Oke Hasil dikejar aja sama Madara Karena so far Memang Tadi Naruto Eh Naruto Obito Yang memimpin nih Apalagi udah di ulti sama Oh Oh Gak dikasih ampun Connect banget kombonya Oh Uuuu Yang menjadikan sementara ini Obito memimpin Di Waktu sudah berjalan setengahnya Terlalu 50 detik Kawan-kawannya Ini sih terlalu berat banget Oh my gosh Terlalu juga Connect Kombonya connect Ini Obito terlalu menguasai pertandingan Terlalu menguasai jalannya pertandingan Lu liat aja Connect lagi kombonya coy Ini tuh gak biasa coy Obito tuh terlalu Sakit banget Gilds Madara aja Sampai sekarang Ini tuh Ah gitu loh Kayak Rasa-rasanya tuh mungkin Tapi gak mungkin Gitu gawannya 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 Itu nyebelin banget ya Terlalu sangat-sangat Menyebalkan Ya Ini sih Awakening aja Madaranya Aduh Ini berat banget sih Buat Obito Bakal terpojok banget ya Jadi Ini harus Segera Diselesaikan Oleh Obito Karena Ya mulai dikejar saja Tapi Traunya connect Dan dimenangkan oleh Obito Jadi langsung aja ke battle selanjutnya So let's go Special request Dari Daniel Tampu Bolon Dimana Hashira Melawan Naruto Langsung aja Ya Wulti Tapi Sayangnya tidak kena Disini ya Dan Disini Daniel Meminta untuk Senju Hashirama Dan juga Naruto mode Hokage Wulti saja Tapi tidak kena Kawan-kawannya Ini pertarungan antara Hokage dan Sesama reinkarnasi Di satu Jalur Cuman beda Clan aja Si kawan-kawan Wulti Let's go Kurma Let's go Langsung diangkat saja Sembilan Rasen Shuriken Dan plus Biju Dama Gitu sih Harusnya sudah Mati konyol Oke Yang menjadikan Arto Sangat-sangat Memimpin disini Apalagi Kalau sampai Senju Hashirama Sudah Ya Oke Komonya kurang kodex Sayang banget Langsung di Rasengan saja Oh my god Oh my lord Oke 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 Mau kemana nih Mau kemana nih Oke Terlalu Dominant Terlalu mengosek Pertandingan ini Oke Tapi mau dikejar Uulti Ditangki saja Oleh Naruto Di sana Kawan-kawannya Oke Ditampol-tampol Di sini Oke Uh Terlalu Uh Kombonya connect Parah Kombonya Connect Parah Gile Loh Ini sih Asik banget Oh Ulti Ulti Di wales dengan Ulti yang harus ya Posisinya Terkejar Ya Naruto harusnya di sini Terbilang Compang Camping Gaman-gaman ya Tapi ya Kalau ulti Kayaknya gak Comang-camping sih Dikit amat Hasilnya Padahal itu Harusnya sakit Banget Gue gak ngerti Perhitungannya sih Tapi Ulti tuh dihajar berapa Persen gitu loh Dari serangan Atau dari Darah yang Kita punya Gua 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 Tri Konek ultinya Sukoyomi disamperin sama Shisui Oh sakit jiwa Jiwanya sakit Ini terlalu beyond Beyond Oke, sebentar waktu Hitachi memimpin disini Cukup memimpin jalan-jalan pertandingan Dan cukup dominan Karena memang baru ter... Ya, mungkin hilang 30% Yang sedangkan si Shisui sudah 50% Oke, ini belum kesentuh lagi Ulti! Oke, tidak disamperin kali ini sama Shisui Tapi berhasil di combo saja Gue gak ngerti kenapa Hitachi tidak melakukan penyerangan sih disini Padahal tuh, ada kesempatan yang sangat banyak gitu Kayak nungguin emang sengaja diserang Sampai compang-camping Gue gak ngerti lagi sama combo Kalau komputer lawan komputer tuh suka salah kayak gini gitu loh Kayak gemes sendiri gitu nontonnya Tapi ya mau gimana semua Ini dikendalkan oleh komputer gitu kan Kita gak bisa gimana-gimana gitu ya Oh my gosh Uh, lala baby Oke 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 Buseng deh Waktu udah berjalan 1 menit loh Dari tadi cuma larisan-larisan doang Gue gemes banget Apa yang mau gue komentarin Oh Gue pikir mau ulti tadi cok Hitachi-nya ternyata tidak Ya gila-gila Di balas saja Ditendang saja Ulti! Kali ini di ulti Hitachi harusnya Kepala gak sih? Ah, tipis banget Cok Terlalu tipis Untuk dimenangkan Waktu berjalan Sudah 80 detik Tapi belum ada hasil Apakah Hitachi akan comeback Epic, epic comeback We never know Kita tidak pada tahu Tapi ini waktu sudah mau habis Tapi belum ada yang menang Tuh Gimana Gimana Coba Gimana Coba Oh Tipis banget Dari benang-benang Lalu Hitachi Di sini Keren So Kita langsung aja Ke battle selanjutnya So let's go Special request Dari Denik Dimana Guy vs Madara Di sini gue gak bisa Ngubah Guy langsung Mode Gerbang 8 Jadi dia harus Ulti dulu Atau minimal awakening Tapi yang pasti Ini Guy Lawan Madara Jadi kita lihat aja Apakah berhasil Guy untuk menang Walaupun memang Hanya mampu Melukai Sebagian Tubuh Dari Madara Terima kasih Jadi Kita lihat saja Di sini Di cabik-cabik saja Oh Semuanya serba Connect Untuk kombonya Dari Madara Jadi Ulti Gerbang 8 Gerbang 8 Sesuai request Mengaminkan Wow Langsung Tinggal Celana Langsung Tinggal Selananya Terbakar Selalu Menyisahkan Bagian Tubuhnya Gak lucu Gak lucu juga Kalau dia Oke Kita kembali Ke pertandingannya Di mana Guy memimpin Karena Ultinya Tapi Sepertinya Madara Akan mampu Mengejar lagi Tertinggalannya Seperti Gua bilang Ulti Malah Yang connect Ultinya Dari Guy Agak Red Sudah Gue ketelen Nggak Maksud Gue Keselak Udah Nggak ngerti lagi Nggak ngerti lagi Udah berkali-kali Wah Gila Closingannya Terlalu Epic Jadi itu dia Naruto Random Battle Hari ini Jadi Tutup Sangat-sangat Keren Dari Requestannya Adenic Jadi Buat kawan-kawan Yang mau Request Sambil kita Menunggu Seri terbaru Dan Naruto Yaitu Boruto X Naruto Ultimate Strong Connection Di 17 November Nanti bisa Komen-komen aja Dulu Siapa tau Ada karakter yang Cukup menarik Untuk dilawan Dan kita Tontonnya Dan buat yang Request Terima kasih Tentunya Jadi kita Ketemu lagi Di Naruto Random Battle Lainnya So thank you very much Where I'm be happy Have nice day Nightpan Da da